Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita jumpa lagi di channel Indra Sonjaya Official. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sebelum kecerita, admin minta dukungan teman-teman semua untuk subscribe channel ini. Agar admin bisa terus konsisten buat update tiap hari. Dan terima kasih buat yang sudah setia mampir di channel ini. Baiklah kita lanjutkan ceritanya. Di episode 62 kemarin diceritakan, Putri dan yang lainnya yang sudah pamitan pada Kinan dan Kinanti. Langkah mereka terhenti karena dari pintu masuk muncul Cindy. Yang datang dengan seseorang yang membuat mereka terkejut. Mas Farid, kata Putri dan yang lainnya bersamaan. Ya ternyata orang bersama Cindy itu tak lain adalah Farid. Apa sebenarnya tujuan Farid datang menemui Kinan? Apa dia tahu kabar bahwa Kinan sedang dirawat? Kita akan ketahui di episode 63 ini. Farid yang kini berjalan bersama Cindy ke arah mereka pun tersenyum. Lalu Putri dan yang lainnya bersalaman dengan Farid. Setelah itu Farid menghampiri Kinan. Setelah di samping Kinan dia pun bicara. Mas gimana ceritanya bisa dirawat seperti ini? Tanya Farid. Kinan pun tersenyum. Gak apa-apa mas. Cuma kelelahan saja kok. Jawabnya, mas Farid kenapa bisa sampai di sini? Apa dikabari Cindy? Tanya Kinan. Gak juga mas. Saya sengaja mau main aja ke kosan. Kangen sama kalian. Tapi pas di kosan yang ada cuma Cindy. Yang kebetulan sudah mau berangkat ke sini. Saya ikut aja ke sini sekalian. Ujar Farid sambil melirik ke arah Cindy yang mengangguk saat dilirik Farid dan Kinan. Apa ada hal penting mas? Sampai jauh-jauh datang ke sini. Tanya Kinan. Farid pun terdiam sesaat. Dia melirik ke arah semua yang masih ada di situ. Nanti aja bicaranya mas. Saya mau kangen-kangenan dulu sama mereka. Kata Farid sambil tertawa kecil. Ya sudah kalau gitu kalian ngobrol di luar ruang tunggu aja. Saya ada yang mau dibicarakan dulu sama Cindy. Kata Kinan pada semuanya. Saya kamu temani mereka dulu ya. Kata Kinan meminta Kinanti untuk ikut keluar bersama yang lainnya. Kinanti pun tak banyak bertanya lagi. Dia pun mengikuti yang lainnya yang sudah berjalan ke arah ruang tunggu. Setelah tinggal berdua sama Cindy. Kinan pun bicara. Sini-sin agak deketan biar tak terdengar keluar. Kata Kinan yang langsung direspon Cindy. Dengan pindah duduknya di dekat Kinan yang kini duduk di ranjangnya. Jadi gimana rencanamu, Sin? Tanya Kinan. Cindy pun segera menjelaskan rencananya lebih detil dari di telpon tadi. Kinan dengan seksama menyimak apa yang Cindy sampaikan. Lalu setelah Cindy menyelesaikan penjelasan detilnya. Kinan pun memegang bahu Cindy. Baiklah, Sin. Kakak faham. Dan kakak bersyukur memiliki kamu yang begitu perhatian dengan kesehatan kakakmu. Hanya kakak mau bilang satu hal saja. Buat pegangan kamu. Kata Kinan sambil menatap Cindy. Kakak akan sampaikan kutipan kata-kata dari orang bijak ini, Sin. Yang bunyinya kurang lebihnya begini. Kebenaran sulit didapatkan. Rencana sudah dijalankan. Seberapapun usaha yang dilakukan seseorang untuk membuat semuanya stabil. Tapi tetap tak bisa mengalahkan takdir. Hanya doa yang bisa mengubah takdir itu. Setelah semua dilakukan. Ujungnya hanya bisa bertawakal dan menyerahkan semuanya pada kehendak yang maha kuasa. Kamu harus ingat itu, Sin. Agar semua kesulitan yang kamu hadapi nanti tidak terlalu membebanimu. Kata Kinan yang memberikan nasihat pada Cindy. Cindy pun mengangguk faham. Iya kak. Cindy akan ingat nasihat kakak ini. Jawabnya. Setelah itu Kinan pun turun dari ranjangnya. Dan mengajak Cindy untuk menemui yang lainnya di ruang tunggu. Setelah sampai di ruang tunggu itu. Putri yang kini sedang duduk di dekat Kinanti. Dia pun berdiri. Kak duduk di sini. Kata putri sambil tersenyum. Lalu Kinan pun duduk. Lantas dia bicara. Jadi ada hal apa yang membawa Mas Farid sampai jauh-jauh datang ke sini. Tanya Kinan to the point. Farid pun lantas menjelaskan maksud kedatangannya. Awalnya dia hanya menjelaskan perkembangan proyek pasar yang sudah hampir 70%. Lalu membahas masalah-masalah kooperasi pasar dan klinik yang sudah selesai dibangun duluan. Farid bercerita pada Kinan. Jika klinik tersebut ternyata masih kekurangan ruangan perawatan pasien. Soalnya banyak sekali pasien dari kalangan tidak mampu yang memilih memeriksa kesehatannya ke klinik itu. Kinan pun akhirnya menyarankan untuk menambah saja ruang buat perawatan itu. Karena tujuan klinik itu memang untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak mampu berobat ke rumah sakit. Dan ini hal pribadi yang saya mau saya bicarakan Mas. Saya mau tahu pandangan dari Mas Kinan langsung. Kata Farid. Soal apa itu Mas? Kata Kinan. Saya dan Pak Haji Zen. Salah satunya didorong warga untuk ikut bertarung di Pilek buat pemilihan legislatif periode yang akan datang. Mereka ingin punya wakil di DPRD Kabupaten Mas. Saya dan Pak Haji bimbang dengan permintaan warga. Hati saya tak mau berada di pusaran politik praktis Mas. Namun dorongan warga begitu kuat. Apa yang harus saya lakukan Mas? Kata Farid sambil menatap Kinan. Wah Mas Farid jadi pejabat nanti. Kata putri yang menyela pembicaraan. Ih put. Kamu kebiasaan deh. Jelas-jelas lagi serius. Malah ikut-ikutan bicara. Dasar peah. Kata Sindi yang terlihat melotot ke arah putri. Namun putri malah tertawa dan menjulurkan lidahnya saat dipelototin Sindi itu. Kinan pun tersenyum melihat tingkah adik-adiknya itu. Dia pun terdiam sejenak mendengar pertanyaan Farid. Terkait pandangannya yang menyangkut pembicaraan Farid barusan. Setelah lama terdiam dan diperhatikan yang lainnya. Kinan pun bicara. Soal ini sendiri sebenarnya kembali ke diri Mas Farid lagi pada akhirnya. Namun karena Mas Farid yang minta pandangan saya. Saya hanya mau berkata seperti ini saja Mas. Buat saya politik itu lebih mirip seperti sarang serigala. Mas Farid jika masuk ke situ. Hanya akan menjadi seekor kelinci cantik di sarang serigala. Apa yang bisa dilakukan seekor kelinci yang dikerumuni serigala di sekelilingnya? Saat pilkada atau pilek. Kita ini layaknya kumpulan domba di padang rumput yang luas. Namun saat domba-domba itu asyik memakan rumput di padang yang luas itu. Tiba-tiba tak sadar ada bisikan licik serigala pada salah satu domba tersebut. Serigala itu mengatakan ada rumput yang lebih segar di tempat lain. Domba yang dibisiki itu pun tergiur dengan bisikan serigala tersebut. Akhirnya dia pun berjalan ke arah yang disebutkan oleh serigala itu. Dan secara alami, domba-domba yang lain pun akan mengikuti temannya yang sudah berjalan ke arah yang disebutkan serigala. Pada akhirnya domba-domba itu pun semuanya meninggalkan padang rumput yang luas itu. Hingga akhirnya mereka tersadar. Ternyata tempat yang disebutkan itu tidak sebaik yang dibayangkan sebelumnya. Mereka pun menyesal karena telah ditipu oleh siasat licik serigala. Dan hari-hari mereka kini was-was akan nasib mereka sendiri. Yang dulu mengajak mereka justru lambat laun bisa saja mencakar tubuh mereka sendiri. Itulah kenapa saya sekeluarga tak pernah mau masuk ke dunia politik mas. Jika harus terus terang. Saat pilek atau pilpres. Keluarga kami banyak ditawari dan diminta dukungannya. Namun kami tetap tak bergeming. Karena kami takut bisikan dan bujukan kekuasaan akan mengikis moral kami nantinya. Yang kami harapkan hanya satu hal saja. Masyarakat kedepannya bisa lebih pintar dalam memilih pucuk pimpinan. Karena sebaik apapun anggota wakil rakyat ataupun menteri jika pimpinannya serigala. Maka dia hanya akan menjadi kelinci cantik yang tak bisa berbuat banyak pada akhirnya. Kuncinya di situ saja mas. Lihat saja dari sekarang. Mas bisa prediksi siapa calon pimpinannya nanti. Yang paling kuat saat ini. Jika dia serigala. Saya sarankan mas tetap berada di luar saja. Kita fokus saja merawat dan memperhatikan mereka. Karena merubah tradisi politik di negeri ini tidak mudah. Butuh pemimpin yang benar-benar berhati mulia dan berani menabrak semua keinginan bawahannya yang tak sesuai dengan kebijakannya untuk mensejahterakan rakyat. Namun tokoh seperti itu sangat langka saat ini. Tapi saya pribadi selalu berharap. Suatu saat nanti para pemimpin di negeri ini benar-benar banyak yang berhati mulia dan bisa mengalahkan mereka yang berhati serigala. Sebelum hal itu terjadi, saya dan keluarga lebih memilih jalan lain. Yaitu memberikan kontribusi langsung pada masyarakat tanpa melalui pemerintah. Kami akan hadir di saat pemerintah tak hadir di situ. Begitu mas. Namun pada intinya, semua kembali pada mas Farid sendiri. Tanya hati dan istihoroh dulu saja mas. Karena yang saya omongin barusan hanya dari kata hati dan prinsip saya saja. Yang mungkin tak sejalan dengan prinsip mas Farid. Kata Kinan mengakhiri penjelasan pandangannya terkait pertanyaan Farid sebelumnya. Baik mas saya faham. Makasih sudah kasih saya gambarannya. Saya pun kini sudah yakin. Saya tak akan terjun ke dunia politik. Karena memang hati kecil saya juga menolaknya mas. Kata Farid. Kinan pun tersenyum. Kinanti yang di sampingnya kini sedang menatap Kinan dalam-dalam. Dan hal itu jelas terlihat oleh semua yang ada di situ. Kakak kenapa melihat Kak Kinan seperti mau memakannya saja. Kata putri sambil tertawa. Dasar kamu ya put. Macem-macem aja kalau bicara. Kata Kinanti sambil melotot sama putri. Dan semuanya pun tertawa. Tahu gak put. Kakak kayak gini itu. Karena kakak juga baru tahu ternyata kakakmu ini benar-benar spesial loh. Kakak saja baru tahu kalau kita ini seperti domba yang kakakmu ceritakan tadi. Kita digiring ke sana kemari. Namun tetap saja kita harus nyari makan sendiri pada akhirnya. Kata Kinanti sambil tertawa. Kinan pun menoleh pada Kinanti. Lalu dia pun bicara. Iya say. Kamu layaknya domba paling cantik dengan bulu yang indah putih bersih di kawanan domba lainnya. Kamulah yang paling cantik. Jadi aku takkan meninggalkanmu sendiri. Jika yang lain digiring ke tempat lain. Kita tetap berdua pun tak masalah. Kata Kinan sambil tersenyum. Yang dibalas senyuman Kinanti juga. Tak sadar Kinanti menyandarkan kepalanya di bahu Kinan. Makasih sayang. Ujarnya pelan. Cie-cie kakak berdua bikin kita iri aja deh. Kata putri yang disambut tawa semuanya. Eh kamu kan udah punya Stephen Put. Kata Kinan sambil tertawa. Ih apaan kak. Sampai sekarang dia gak nembak-nembak putri loh. Padahal putri nunggu-nunggu ditembak. Tapi dia gak peka. Kayak kakak dulu. Jahat banget. Kata putri sambil cemberut. Yang ada disitu semuanya tertawa mendengar omongan putri yang memang ceplas-ceplos. Dia tak sungkan-sungkan bicara seperti itu. Lalu gimana hubunganmu sama Mas Farid Sin? Kata Kinan menggoda Cindy. Ditanya seperti itu. Cindy pun terlihat kaget. Dia tak siap ditanya Kinan seperti itu. Terlihat dari reaksinya yang jadi salah tingkah. Ih kakak kok bicara kayak gitu. Aku sama Mas Farid biasa aja. Gak aneh-aneh kak. Jawab Cindy yang tersipu malu. Farid hanya tersenyum mendengar Cindy bicara seperti itu. Kalian terlalu lama. Kalah sama Mona sama Pak Doni. Kata Kinan yang tersenyum melirik Mona. Semuanya pun tertawa. Ya sudah. Intinya kakak setuju aja. Sama siapa kalian nantinya memilih pasangan. Yang penting harus saling setia aja. Karena kesetiaan di zaman sekarang. Lebih langka dibandingkan gas 3 kg. Kata Kinan yang kembali disambut gelat tawa semua orang di ruangan itu. Singkat cerita. Di ruangan perawatan Kinan yang bisa disebut reunian juga. Karena kedatangan Farid di situ. Menambah hangat suasana malam itu. Kini sudah bubar. Yang tersisa hanya Kinanti dan Mama Ayu yang menunggu Kinan di dalam. Sedang para pengawal Kinan tetap berjaga di ruang tunggu. Dua hari dari situ. Kinan sudah diizinkan pulang. Dan dirinya diminta mamanya untuk pulang ke rumah dulu. Dilanjutkan perawatan di rumah sampai kondisinya benar-benar fit. Kinan pun tak bisa menolak keinginan mamanya itu. Karena Kinan tak ingin mamanya khawatir lagi akan kesehatannya. Di lain tempat di perusahaan Broto yang sudah diambil alih kembali oleh Rian. Kini Rian yang dulu hanya jadi OB di situ. Pagi itu dia datang mengenakan kemeja kerja yang sedikit rapi. Dan hal itu membuat heran para pegawai di lobi. Karena mereka tak tahu. Rian kini sudah menjadi pemilik perusahaan sekaligus direktur utama perusahaan mereka. Hari ini adalah acara peresmian perusahaannya itu dan berganti nama dengan nama baru. Saat Rian memasuki lobi. Dia bertemu temannya yang sudah lama kerja bareng menjadi OB. Temannya yang bernama Sulaiman itu pun mendekati Rian yang baru masuk ke ruangan itu. Mas Rian tumben rapi. Baru datang ya? Kata Sulaiman. Eh leh. Iya saya baru datang. Kata Rian sambil menjabat tangan Sulaiman. Mas gak kerja hari ini apa gimana mas? Tanya Sule lagi penasaran melihat penampilan Rian yang sedikit berbeda dari biasanya. Rian pun tersenyum lalu bicara. Kerja mas. Namun gak jadi OB lagi. Kata Rian singkat. Sulaiman pun terheran-heran dengan jawaban temannya itu. Ya sudah leh. Saya mau ke dalam dulu. Kata Rian yang memang sudah ditunggu di ruangan utama. Karena acara peresmian perusahaan itu akan segera dimulai. Saat Rian sudah di depan pintu ruangan itu. Dia pun disambut oleh petugas yang sudah tahu kalau Rian sekarang yang jadi pemilik perusahaan itu. Rian pun langsung dipersilahkan masuk. Saat melihat Rian masuk. Pembawa acara itu pun langsung bicara. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan beliau adalah pemilik baru perusahaan kita ini. Bapak Ibu pasti sudah tak asing lagi dengan beliau. Ya benar beliau adalah parian yang Bapak Ibu kenal sebagai OB dulu. Ternyata beliau ini adalah anaknya pemilik perusahaan sebelum diambil alih Pak Broto kemarin. Kata pembawa acara tersebut yang mengejutkan buat semua hadirin di situ. Mereka tak menyangka sama sekali. Kalau yang melayani mereka selama ini adalah anak pemilik perusahaan yang sebenarnya. Yang terjerat permainan Broto. Rian yang kini jadi pusat perhatian di ruangan itu kini dirinya berjalan ke meja yang sudah disediakan. Dan acara peresmian nama perusahaan yang baru itu pun berlangsung dengan lancar. Di lain tempat di perusahaan Kinanti. Fahira yang kini sudah bekerja sebagai admin marketing di situ. Dirinya terlihat seperti terasing di ruangan yang sebenarnya banyak orang. Benar perkiraan Cindy. Dirinya akan dipandang sebelah mata di bagian marketing itu. Karena gosip pemindahan dirinya tuh dengan cepat tersebar di kalangan karyawan di perusahaan itu. Umpan yang dilemparkan Cindy ternyata langsung dimakan oleh targetnya. Fahira kini bisa leluasa menyelidiki persoalan di bagian marketing tersebut. Karena tak satupun dari orang-orang di situ yang memperhatikan Fahira. Sampai sejauh ini, rencana Cindy berjalan sesuai yang direncanakan. Hari pertama Fahira kerja di bagian marketing itu pun tak ada hal yang besar menurutnya. Semuanya seperti berjalan normal-normal saja. Hanya yang menjadi catatannya. Bagian marketing ini terlihat begitu santainya. Bahkan banyak para admin di situ yang justru hanya bermain dengan HP-nya. Seolah tak ada hal penting yang harus dikerjakan. Hari pun berlalu. Singkat cerita, Fahira sudah seminggu kerja di bagian marketing itu. Yang dia perhatikan hanya sebatas pola kerja yang sangat santai di bagian marketing tersebut. Admin-admin di situ lebih sering ngobrol dan bermain dengan HP-nya masing-masing. Sedangkan manajer marketing sendiri seolah tak mempedulikan akan hal itu. Bahkan Fahira jarang sekali bertemu melihat manajer itu di ruangannya. Entah apa yang dilakukannya. Hal ini yang mulai menggelitik hati Fahira untuk lebih jauh menyelidiki perilaku manajernya itu. Divisi marketing di perusahaan itu dibagi menjadi dua ruangan. Satu ruangan untuk para admin dan ruangan khusus manajernya. Dan satu ruangan lainnya adalah ruangan untuk para marketing lapangan. Setiap pagi dan sore ruangan itu biasanya ramai oleh para marketing yang mau keluar dan kembali ke perusahaan untuk sekedar absen atau briefing. Fahira melihat manajernya justru lebih sering ada di ruangan para marketing lapangan itu. Entah apa yang membuatnya lebih banyak menghabiskan waktunya di situ. Karena setahu dirinya di ruangan itu hanya selama siang hari. Paling ada supervisor saja. Ruangan supervisor itu sengaja diberi sekat dari ruangan yang besar untuk istirahat para marketing. Fahira yang penasaran dengan keseharian manajernya itu pun. Secara diam-diam dia masuk ke ruangan bagian marketing lapangan. Dan benar saja dari ruangan supervisor itu terdengar obrolan manajernya dengan supervisor. Dari obrolan itu, Fahira menangkap ada hal yang tidak beres. Karena ingin memastikan lebih jelas. Dia pun secara perlahan mendekati ruangan yang disekat tip blok tebal itu. Saat dirinya sedang menguping pembicaraan manajer dan supervisornya. Tiba-tiba tak sadar sikunya membentur sekat ruangan itu. Walau tak keras namun tetap saja terdengar oleh kedua orang yang ada di dalam. Siapa di luar? Teriak manajernya yang ada di ruang supervisor. Fahira pun kaget bukan main. Dia yang sedang menguping pembicaraan di dalam itu pun. Kini dirinya tertangkap basah oleh orang yang sedang diintainya. Apa yang akan terjadi selanjutnya dan bagaimana nasib Fahira? Kita akan ketahui jawabannya di episode berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 18 Juli 2021.